Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua di Wobo Menyikapi perkembangan adanya virus COVID-19 yang sedang memubah di berbagai negara termasuk di negara kita di Indonesia dan juga memperhatikan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi serta surat edaran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 maka Rektor Universitas Pendidikan Muhammad Yasorong memutuskan untuk membuat edaran tentang kewaspadaan dini, kesiap siagaan serta tindakan antisipasi penjagaan infeksi COVID-19 di lingkungan Kampus Uni Mudah Sorong dan Mahat Bilal Bin Prabah Uni Mudah Sorong maka diputuskan bahwa terhitung mulai tanggal 18 Maret sampai dengan 1 April 2020 kegiatan akademik dan pelayanan mahasiswa diatur melalui langkah-langkah sebagai berikut yang pertama, dosen tetap menjalankan tugas catur Dharma perguluan tinggi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing yang kedua, perkulian klasikal praktikum dilakukan secara online atau daring dengan memaksimalkan e-learning atau menggunakan metode perkulian lainnya yang tidak menggunakan tatap muka secara langsung yang ketiga, pembimbingan konsultasi tugas akhir serta ujian proposal tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan membatasi jumlah peserta atau aduensi yang keempat, pimpinan unit kerja tetap mengawal ketercapaian target kerja yang disepakati di unit kerja masing-masing yang kelima, bagi dosen dan tenaga kependidikan di Himbo untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah kota-opengkabudan Sorong jika terpaksa melakukan keluar kota-opengkabudan Sorong sepulangnya harap melaporkan diri ke Satgas COVID-19 Demikian surat edaran ini kami sampaikan atas perhatiannya diusapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rektor Uni Muda Sorong Dr. Rusta Maji MSI Terima kasih